Intro Terima kasih Anda masih bersama kami baru saja. Kami kehadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Basement sebuah mal di pasar baru kota Bandung terbakar. Sejumlah warga mengalami sesak nafas karena menghirup asap pekat. Ketua Tim Pemenangan Jawa Barat nomor urut 2 Rifuan Kamil dilaporkan kebawah selu karna diduga melakukan kampanye terselubung pada acara jambore pemerintahan desa di Tasik Malaya. Setelah berjuang selama 18 tahun untuk mendapatkan izin, Gereja Katolik Ibu Teresia di kawasan Lipocikarang, Kabupaten Bekasi, akhirnya resmi mulai dibangun. Setelah berjuang mendapatkan izin selama 18 tahun, pembangunan Gereja Katolik Ibu Teresia di Lipocikarang, Kabupaten Bekasi, akhirnya mulai terrealisasi. Penjabat buati Bekasi, Dhani Ramdan, meletakkan tiang pemancang pembangunan disaksikan perwakilan dari Kusupan Agung Jakarta. Perjuangan selama 18 tahun umat Katolik Gereja Ibu Teresia Lipocikarang di Kabupaten Bekasi untuk mendapatkan izin pembangunan Gereja, akhirnya berbuah manis. Hari Jumat, Penjabat Bupati Bekasi, Dhani Ramdan, meletakkan batu pertama pembangunan berlupati yang panjang. Acara dihadiri perwakilan Keusupan Agung Jakarta, Romo Ari, pimpinan Lipocikarang Umat Gereja Ibu Teresia dan jajaran Muspidaka, Kabupaten Bekasi. Pencanangan diikuti pemberikatan dan doa agar pembangunan Gereja Ibu Teresia berjalan lancar. Penjabat Bupati Bekasi mengatakan, dengan peletakan tiang panjang ini, maka pembangunan Gereja Ibu Teresia dimulai setelah 18 tahun tertunda. Karena kan saya juga baru bertugas 2 tahun di sini, jadi kalau cerita sebelumnya saya tidak tahu persis, tetapi yang penting kita ke depan, bahwa setelah kita berikan izin ini, memberikan sebuah paradigma baru di Kabupaten Bekasi, bahwa pembangunan rumah ibadah sepanjang itu sesuai dengan ketentuan peraturan, harus didukung, harus dipercepat, agar hak konstitusi warga negara dalam menjalankan ibadah dan membangun tempat ibadah ini bisa terpenuhi. Gereja Ibu Teresia dibangun di atas lahan seluas 7.000 meter persegi, dengan daya tampung 12.000 umat di wilayah Cikarang Selatan dan Kabupaten Bekasi. Keuskupan Agung Jakarta menyambut gembira acara peletakan batu pertama sekaligus berterima kasih kepada pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bekasi. Enggak setiap pengembang-pengembang itu kita langsung bisa, oh di sana yuk kita beli di sana, lalu jadi enggak bisa. Mungkin kayaknya kasusnya di beberapa daerah seperti itu. Nah itu mesti lihat aturan-aturan setempatnya. Kurang lebih itu maka tentunya kita harus benar-benar ya saling memberikan informasi yang baik. Baik kita sebagai warga gereja yang punya kepentingan, tapi juga dengan masyarakat dan tentunya pemerintah. Karena semua itu akhirnya pemerintah yang memberikan persetujuan untuk itu. Umat Kristiani berharap dengan dibangunnya gereja Ibu Teresia, maka kebutuhan tempat ibadah umat di wilayah Cikara Selatan dan Kabupaten Bekasi dapat terpenuhi dengan baik. Muhabbar melaporkan dari Kabupaten Bekasi. Bangunan kantor desa rancah di Kabupaten Ciamis lain dari yang lain. Bangunan tersebut dibangun sangat megah bak istana Eropa. Menariknya bangunan itu menggunakan anggaran dari pendapatan asli desa. Siapa sangka bangunan ini merupakan kantor desa? Berbeda dengan kantor desa pada umumnya, kantor desa rancah Kabupaten Ciamis dibuat bergaya Eropa. Di mana terdapat delapan tiang besar penyangga yang berdiri kokoh dan sebuah balkon. Kepegahan juga terlihat pada area dalam bangunan. Sejumlah ruangan dilengkapi dengan interior mewah dengan nuansa warna merah seperti sofa dan korden. Bagian toilet dan dapur kantor ini juga tidak kalah megah dan bersih. Berkantor di desa rancah serasa bekerja di dalam istana kerajaan. Kantor desa rancah mulai direnovasi pada tahun 2020. Pembangunan ini atas inisiasi kepala desa sebelumnya, yaitu Amen. Anggaran pembangunan desa didapat melalui pendapatan asli desa dari sewa kios pasar rancah dan bantuan dari pemerintah Kabupaten Ciamis. Kantor desa rancah sengaja dibangun bergaya Eropa agar masyarakat nyaman saat masuk ke dalamnya. Agar masyarakat itu tidak segar masuk ke desa. Jadi dianggap seperti ada kamar-kamar, ruangan konsultasi, ruangan tamu gitu. Pastilahkan untuk ke depannya apabila ada yang tamu dari Jawa atau bagaimana bisa sehingga di sini. Bangunan kantor desa yang megah menjadi simbol identitas desa yang maju dan mandiri. Bangunan tersebut kini menjadi kebanggaan warga setempat. Pembangunan kantor desa rancah menghabiskan dana lebih dari 1 miliar rupiah. Pembangunan ini akan ditargetkan selesai pada tahun 2024. Eko Setia Budi melaporkan dari Kabupaten Ciamis. Tradisi memandikan kuda di Sungai Suraka 3 pada Jumat Kliwon harus terus dikeliara warga kuningan. Warga meyakini cara ini membuat kuda piaran mereka makin sehat dan kuat. Tiap Jumat Kliwon Sungai Suraka 3 di Blok Cikedung, Kelurahan Ibu Haji Kuningan selalu ramai. Uniknya, sungai dipenuhi kuda-kuda piaran. Ya, setiap menjelang Jumat Kliwon para pemilik kuda menjalankan ritual memandikan kuda di sungai ini. Satu persatu kuda dimandikan hingga bersih. Karena sudah terbiasa, kuda-kuda juga terlihat senang bermain di air dengan mengapakan kedua kaki depan. Tradisi mandi kuda ini biasanya berlangsung dari Kamis sore hingga Jumat dini hari. Tradisi ini sudah berlangsung sejak zaman dahulu. Konon, usai dimandikan, kuda-kuda ini dipercaya bakal lebih kuat dan sehat. Pada zaman dahulu, lokasi ini menjadi tempat keramat untuk memandikan kuda-kuda perang termasuk kuda Si Windu. Si Windu merupakan kuda legendaris milik pendiri kuningan, yaitu Pangeran Arya Kemuning. Bahkan kuda ini dipercaya bisa terbang. Nama kuda ini kemudian diabadikan menjadi nama desa, yaitu Desa Windu Haji. Si Windu ini dulunya ada kuda Si Windu yang merupakan kuda setunggangan. Pangeran Arya Kemuning, yang ikut membantu Pangeran Arya Kemuning berperang, melawan benjajah ketika itu. Nah, itu kudanya namanya Si Windu. Yang di mana kuda Si Windu itu dulu sering dimandikan di aliran sungai ini. Para pemilik kuda mengaku memandikan kuda di sungai ini terasa berbeda dibandingkan memandikan kuda di rumah. Ya, Alhamdulillah sangat gembira lah, senang. Jadi mengadakan satu sejarah dari Kabupaten Kuningan. Kenapa itu, Pak? Ya, supaya kita itu ada berkahnya. Ada berkahnya, ngalap berkah gitu, Pak ya. Tapi memang ada perubahan kalau sejak dimandikan sini, Pak? Alhamdulillah. Tradis ini sekaligus menjadi lokasi wisata di Kuningan dengan nama pemandian kuda Si Windu. Lokasi sekitar blopsi gedung mulai ditata rapih, cat warna-warni pun menghiasi pinggir sungai Surakakija. Agung Gunawan melaporkan dari Kuningan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Nadia Kartika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!